Pas mau jalan, suara motor bersih banget teman-teman Kayak gak nyaman gitu dengernya Jadi aku mau coba buka Aku mau periksa di bagian CVT-nya disini Ditekan ke bawah, starter kakinya, lalu ditarik Ditarik dengan kuat, ya itu sudah berhasil terbuka Ini debunya lumayan banyak Kayaknya bunyi berisik berasal dari bagian depan ini teman-teman Ini kotor Kita buka dulu menggunakan kunci 22 Kunci pas atau kunci sok juga bisa Fumbelnya kita lepas dan ditarik Teman-teman bisa dengar Pas dibuka, wah ternyata Ini lolernya sudah Bagian luarnya ini sudah tidak rata lagi Bisa dibilang sudah tidak bagus ya Dan warna lolernya ini sudah hitam dan Agak besar di ujung, agak kecil di ujung Kayaknya naik turun Sepertinya dari bagian rumah loler ini bagian dalamnya sih masih bagus Kayaknya Ada bagian lain yang bunyinya itu sangat prisik Coba kita Ternyata Di bagian sini teman-teman Ini bagian bos tengahnya Atau bisa dibilang as Rumah lolernya teman-teman ya Ini bunyinya sudah sangat kasar Jadi bagian dalam rumah lolernya itu masih bagus Hanya yang bagian ininya bosnya ini sudah Bisa dibilang sudah kalah Aku barusan beli yang baru Kita request saja Ini rumah loler Satu paket ya aku beli Juga gratis Juga gratis loler di dalamnya teman-teman ya Ini agak berat Ini penutup rumah lolernya Masih baru banget Baunya juga masih baru Ini Roller Ini kodenya keempat-empat ya Sesuai dengan Tipe motor Honda Beat Dan masih mulus banget Kayaknya ini masih ABG banget Dan ini Roller ukuran ringan ya Kalau tidak salah ini ukuran ringan Ini Bisa dibilang Kalau tidak salah ini 8 gram Ini juga sangat bagus ya Untuk mesin Dan ini bosnya baru teman-teman ya Ini masih mengkilap banget Wah ini baru banget ini Nyaman banget Lihatnya ini Coba Kita masukin Coba diingat Yang pertama tadi Dan yang baru ini teman-teman Oh Sangat Halus Dan Sangat Apa ya Bisa dibilang Tidak bunyi sama sekali Dan Pantes saja Itulah penyakitnya Ternyata di bagian Roller Dan juga Bagian bos Rumah rollernya Teman-teman Tidak usah pikir panjang Kalau teman-teman Sudah dengar suara berisik Di bagian CVT Sebaiknya Dicek dulu Dan Jika Seperti ini Cukup diganti saja Dengan yang baru Ini ke-6 Biji roller Seatnya untuk Kita masukkan Ke rumah rollernya Satu per satu Tiga Empat Yang ke-5 Dan yang ke-6 Alhamdulillah Beres Aku seneng banget Bisa Tahu penyakit motor Yang bunyi-bunyi Berisik Saatnya untuk Ditutup Dan dengar Tidak ada bunyi Sama sekali Dan memang benar Penyakitnya Yang tadi ya Dan ini Sudah diganti Dengan baru Dan Alhamdulillah Semuanya Berfungsi Karena aku Sudah gak sabar Kita coba saja Kita pasang dulu Ring bagian dalam Itu ada ringnya ya Janganlah sampai lupa Dan juga Rumah rollernya Dimasukin Jangan lupa Fanbellnya Hati-hati Kalau mau masang Bagian fanbell Dan rumah rollernya ya Teman-teman Dan ini Kipas Dan juga Baut ring pertama Ini ring starter kakinya Dipasang Harus pas Agar Tidak jebol Harus benar-benar Pas Dan ini ring Kedua Dan ini Baut yang terair Ini penahan Putaran mesin Gunakan Kunci dua-dua Untuk Mengancing Bautnya Saatnya Untuk Kita coba Terima kasih telah-dua Terima kasih telah-dua Sampai Sampai Tidak Tidak Sampai Terima kasih telah menonton